Hey, it's me Dalam keadaan apapun, teman-teman selalu dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Pada video kali ini, saya akan membahas tentang aglonema ya Kenapa tumbuhan aglonema itu tumbuh kerdil dan bagaimana cara mengatasinya Teman-teman, merawat aglonema itu sebenarnya sangat mudah ya teman-teman Dia juga mudah tumbuh, tidak perlu banyak perawatan Tetapi seiring berjalannya waktu, kita melanam itu tidak semuanya tumbuh normal ya teman-teman Sesekali ada yang tumbuh kerdil, dia tidak bisa tinggi, tetap segitu-segitu saja Biarpun kita sudah memberikan perawatan Nah, kenapa dia tumbuh kerdil seperti itu Nanti kita akan membahasnya, tonton videonya sampai habis ya teman-teman Kemudian, untuk teman-teman yang belum subscribe, segera subscribe agar teman-teman bisa mengikuti video-video saya selanjutnya Kemudian tekan like, komen dan share jika dirasa video saya bermanfaat buat teman-teman Untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih, semoga dilimpahkan rejikinya Teman-teman, aglonema tumbuh kerdil menjadi hal yang menakutkan ya bagi siapa saja pemil aglonema Terlebih bagi mereka yang susah payah dalam merawat tanaman hias ini Aglonema tumbuh kerdil itu karena satu dari sekian permasalahan yang siap dihadapi oleh pekebun aglonema Ataupun tanaman hias lainnya ya Nah, ciri-ciri aglonema kerdil itu Daunya kerdil ya teman-teman Hal pertama yang dapat menjadi ciri aglonema kerdil terlihat dari daunya Aglonema kerdil memiliki daun dengan ukurannya yang tidak normal, cenderung begitu kecil Ketika aglonema memiliki daun dengan ukuran berbeda-beda satu sama lain dan mencolok Hal ini juga menjadi ciri aglonema kerdil ya teman-teman Selain itu, jarum daun aglonema yang kecil sekali juga dapat menjadi ciri aglonema kerdil Yang bisa dilihat secara kasat mata Ciri yang kedua yaitu akarnya kerdil Ini bisa tampak dari akarnya ya teman-teman Teman-teman bisa membongkar aglonema milik teman-teman dari media tanam untuk melihat kondisi akarnya Ketika akarnya terlihat sangat kecil itu menandakan akar tidak sehat Dan merupakan ciri aglonema mengalami kerdil Sekalipun terdapat banyak akar ya Perlu teman-teman ingat ya meski tampilan aglonema terlihat kerdil Tetapi akarnya tidak kecil maka aglonema tersebut tidak mengalami kerdil ya teman-teman Akar tanaman aglonema kerdil memiliki warna yang cukup tua Warnanya cukup tua Akar yang kerdil membuat penyerapan nutrisinya itu sudah tidak optimal Sehingga tanaman aglonema tumbuh kerdil karena tidak bisa menyerap nutrisi secara maksimal Nah teman-teman yang mempunyai aglonema tumbuh kerdil seperti itu tidak usah risau ya teman-teman Ini cara mengatasi aglonema yang kerdil Yang pertama Memberi perangsang akar Untuk mengatasi aglonema yang kerdil teman-teman bisa memberi perangsang akar ya seperti vitamin B1 Atau bisa juga air bekas cucian beras ya teman-teman Atau jika ingin cepat teman-teman bisa menggunakan perangsang akar khusus seperti rapid root Rapid root bisa membuat akar menjadi lebih subur, sehat, juga membuat akar mudah muncul terus Yang kedua kita harus memeriksa media tanam Kita tidak boleh membiarkan media tanam aglonema terlalu basah ya Karena ini tidak cocok dan membuat aglonema rentan sakit Jadi saat menyiram aglonema jangan sampai menyebabkan banjir ya Jangan sampai menyebabkan banjir di bagian bawah media Kita harus melakukan penyiraman secara sedikit-sedikit saja Jika dia terlalu sering basah dapat merusak dan membuat aglonema kerdil Yang ketiga kita mengganti media tanam yang basah Jika media tanam terlalu basah kita perlu menggantinya dengan yang baru dan kering ya teman-teman Jadi pindahkan tanaman aglonema kerdil ke media tanam yang baru Sebelum aglonema dipindahkan Jangan lupa oleskan akarnya terlebih dahulu dengan rapid root ya teman-teman Agar aglonema bisa menumbuhkan akar baru muncul Sehingga penyerapan nutrisi lebih maksimal Setelah dioleskan rapid root Teman-teman bisa menanam atau memindahkan aglonema kerdil tadi ke media tanam yang baru ya Ketika ditanam pastikan semua batang aglonema berada di media tanam Jangan sampai batangnya berada di luar media tanam ya Karena itu bisa membuatnya tidak subur Setelah aglonema diletakkan di media tanam baru Peralatan yang keempat yaitu teman-teman harus menyiram tanaman dengan air Dengan air yang bersih atau kalau ada bisa menggunakan air bekas cucian beras agar lebih segar Siram dengan air cucian beras secukupnya saja ya teman-teman Jangan sampai membuat banjir di bagian bawah media Selanjutnya setelah selesai semuanya Kita meletakkan aglonema di tempat yang teduh Insya Allah Tanaman aglonema akan tumbuh subur normal dan daunnya rimbun Itulah tadi pembahasan saya tentang aglonema yang kerdil Semoga bermanfaat buat teman-teman Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum Wr Wb